Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi teman-teman Nah baik di kesempatan kali ini saya update lagi ya untuk OpenWRTR RSTB AP Edition teman-teman Nah baik di sini saya update ke revisi 17 yang dari sebelumnya adalah revisi 16 teman-teman Jadi seperti biasa apa saja yang saya update tentunya di sini saya update paling mencolok itu di OpenClash ya teman-teman Jadi OpenClash nya sudah sama dengan yang OC Only menggunakan OpenClash modifikasi dimana di OpenClash kali ini Meta dan non-meta bisa jalan berbarengan teman-teman seperti itu ya Jadi maksudnya Trojan BWS dan P-less bisa berjalan berbarengan dalam satu kali connect seperti itu Nah baik kemudian di sini pertama-tama juga saya sampaikan bahwa untuk net data saya disable di bagian sistem lognya teman-teman dan juga di bagian kernel log ya jadi biar tidak memberatkan lagi pada saat nge-loading dan memberikan informasi dari debuk oleh debuk di net datanya seperti itu jadi di sini sudah tidak ada debuk net data ya sudah dihilangkan juga di kernel lognya teman-teman jadi seperti itu biar tujuannya biar semakin enteng saja sih untuk pertama kali booting atau boot awal seperti itu teman-teman Nah baik selanjutnya masih kembali ke OpenClash tadi di sini saya kembalikan nafbar YACD link biar teman-teman bisa mengaksesnya lebih mudah ya meskipun dari dalam keadaan tidak login ke STB nya teman-teman seperti itu ya karena di sini sudah dikembalikan link untuk YACD panelnya selanjutnya di bagian net monitor teman-teman bisa lihat di sini net monitornya seperti ini saya merubahnya juga ya sudah menambahkan jam dan biar teman-teman setiap repot-repot lagi untuk setting sendiri seperti itu sini ada net inbound CPU use RAM dan outbound untuk interface nya sendiri silahkan teman-teman edit sendiri ya di folder www.net data.htm seperti itu teman-teman Nah kemudian selanjutnya juga sangat jelas sekali kelihatan di HP Edition ini bahwa nafbarnya sudah menggunakan gradient color teman-teman ya sama dengan di apa ya hopper menu di sini jika saya pindahkan hoppernya ini saya hopper untuk menunya itu juga gradient untuk colornya teman-teman seperti itu ya Nah selain itu juga di bagian bar-bar progress itu juga sudah gradient ya sama seperti di software misalnya juga sudah gradient semua teman-teman jadi apapun bar nya juga sudah ikut ke gradient seperti itu ya Nah baik masih di sini sama seperti sebelumnya memang sudah dirampingkan sebelumnya ya teman-teman untuk menu-menu yang tampil di sini kemudian di bagian sistem juga sama dirampingkan kemudian di bagian file explorer ini bisa di load meskipun dalam keadaan offline teman-teman jadi tidak menunggu lama untuk load page nya dulunya kan jika tidak online itu sangat lama menunggu pada saat loading pertama di file manager atau file explorer nya seperti itu nah baik kemudian selanjutnya di amlogic service juga di benerin sedikit untuk apa namanya untuk mempermudah dan memperlancar menginstal ke IMMC nya teman-teman seperti itu ya Nah kemudian di bagian modem sendiri tidak ada perubahan juga di bagian service juga tidak ada perubahan disini masih seperti sebelumnya SDRM fitur raya libernate paswal dan open class SS sok plus ya teman-teman ada sok air plus maksudnya seperti itu nah kemudian di mana lagi disini sama seperti sebelumnya juga ada perampingan ya teman-teman itu aja sih perampingan-perampingan saja yang ada disini teman-teman dan sedikit ada tambahan juga temen-temen disini di bagian service untuk mcoslimit saya juga hilangkan ya saya lepas dari sini karena seperti saya pernah saya jelaskan sebelumnya bahwa mengganggu IP table teman-teman dan selain daripada mcoslimit juga masih ada satu apa ya eh oh network monitor yang disini teman-teman seperti itu ya bandwidth monitoring jadi itu saya lepas semua biar kinerja semakin oke teman-teman jadi cuman itu tambahannya yang lainnya tidak ada hanya update-update for yang dibutuhkan seperti di paswal open class dan sebagainya karena untuk sementara libernate dan XDRM belum ada update-an sama sekali teman-teman meskipun kemungkinan besar XDRM sudah tidak lama lagi tidak akan bisa berjalan di OpenWrt berikutnya karena OpenWrt versi 2-2 kalau tidak salah ya itu sudah menggunakan PHP 8 yang di mana XDRM belum support untuk PHP 8 sekipun dipaksakan banyak yang error teman-teman kita hanya berharap mudah-mudahan developernya bisa mengupdate cepatnya biar kita bisa tetap menggunakan produk dalam negeri sendiri seperti itu dan jangan lupa untuk password loginnya sendiri sama seperti biasa yaitu root dan passwordnya adalah Indonesia teman-teman dan disini juga saya sudah disable permanen untuk Wifi internal ya jadi saya rasa teman-teman tidak usah berupaya untuk mengaktifkan Wifi di internal HP Edition ini karena memang saya sudah disable permanen teman-teman seperti itu ya berhubung banyak pertanyaan Bagaimana caranya mengenable sudah mengikuti video sebelumnya tetap tidak bisa aktif ya memang saya sudah disable permanen teman-teman ya jadi saya sudah pernah utarakan juga bahwa alasannya itu adalah saya ingin memaksimalkan fungsi daripada STB itu sebagai router injeksi ya sebagai router injeksi bukan sebagai akses point teman-teman jadi saya harap kalau bisa disediakan akses point untuk lebih memaksimalkan lagi kinerja dari STB nya untuk memproses data-data injeksi yang kita terapkan disini teman-teman seperti itu ya dan juga perlu saya luruskan bahwa injeksi itu tidak semata-mata hanya untuk memanipulasi data dari provider biar biar kita dapat gratisan tidak sama sekali teman-teman jadi banyak yang salah paham bahwa injek itu sebenarnya untuk gratisan tidak ya di Cina sendiri sumber daripada open class password dan sebagainya itu tidak semata-mata tidak digunakan untuk gratisan karena disana ada beberapa DNS yang memang diblokir oleh pemerintah sehingga mereka mengakalinya dengan cara menggunakan VPN tunnel seperti itu teman-teman ya jadi harap dimengerti harap dipahami dengan baik bahwa injek itu bukan sekedar hanya untuk tujuan semata menggratiskan koneksi tetapi memang untuk membaipas beberapa situs atau website yang memang tidak apa ya diblokir jadi bukan hanya pemerintah yang memblokir tapi memang negara tujuan yang mempunyai website tersebut memang memblokir akses dari negara lain seperti itu misalnya teman-teman nah baik saya rasa cukup sampai saya disini penjelasannya mudah-mudahan bermanfaat dan disini saya tidak menggunakan password lagi untuk link downloadnya saya kasihan sama teman-teman yang memang bersusah payah ya untuk mencari password di videonya jadi terserah teman-teman ya intinya saya tetap berharap bahwa semoga video ini ditonton sampai habis dan itu merupakan apa namanya kontribusi teman-teman lah untuk saya setidaknya hanya itu itu teman-teman namun semuanya saya kembalikan kepada user yang ingin menggunakannya eh terima kasih banyak cukup sampai disini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton